Halo sahabat tenak, kembali lagi di channel Aldi Wiratmo TV Video kali ini saya ingin berbagi cara pencegahan penyakit mulut dan kuku pada tenak sapi Atau sering disebut PMK sahabat tenak Sekaligus untuk memenuhi permintaan dari salah satu subscriber saya yang ingin dibuatkan Video cara pencegahan penyakit mulut dan kuku pada sapi Nah sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan atau aktifkan lonceng notifikasinya Agar saya tambah semangat lagi dalam berbagi tips-tips seputar peternakan Khususnya tenak sapi dan kambing Nah penyakit mulut dan kuku atau sering disebut PMK Awalnya mulai dilaporkan pada Mei 2022, sobat tenak Di Jawa Timur dan Aceh Terakhir sebanyak 1.247 Hewan tenak di daerah Kabupaten Gersik, Lamongan, Sidoarjo, Mujukerto dan Aceh, Tamiang Dilaporkan terinfeksi penyakit PMK ini, sobat tenak Nah hewan tenak yang terkena penyakit PMK dapat kita ketahui dari beberapa gejala yang menjadi ciri-cirinya Nah ciri-ciri hewan tenak yang terinfeksi PMK Salah satunya ditandai dengan tenak sapi mengalami demam yang sangat tinggi, sobat tenak Suhunya mencapai 39-41 derajat celcius Seri berikutnya terdapat luka di sekitar mulut, moncong, gusi dan kuku Hingga ambing atau payudaranya, sobat tenak Selain itu juga, produksi air liurnya sangat tinggi Atau tenak sapinya mengeluarkan busa yang sangat banyak, sobat tenak Nah tenak sapi yang terkena penyakit PMK ini biasanya Tenak sapi kita kesulitan menelan makanan Hingga tenak sapi tidak mau makan Dan ciri berikutnya Biasanya ditandai dengan napasnya yang terlalu cepat Atau kita sering bilang ngos-ngosan, sobat tenak Nah terakhir, kita bisa lihat dari luka pada kukunya Yang dapat mengakibatkan kuku ternak terlepas, sobat tenak Ternak dengan gejala di atas akan dengan mudah menularkan PMK ke ternak yang lainnya, sobat tenak Baik melalui medium udara atau kontak langsung Nah untuk pencegahan atau mengatasi wabah penyakit PMK ini Tenak sapinya harus divaksin terlebih dahulu, sobat tenak Nah kebetulan vaksinnya belum ada Sembari menunggu vaksin yang akan diinfor oleh pemerintah Untuk mengatasi wabah penyakit ini Kita bisa melakukan pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK ini Dengan cara, yang pertama, tidak membeli atau memasukkan sapi baru sementara waktu, sobat tenak Tips berikutnya, apabila kita dari pasar atau berkunjung ke kandang peternak yang lainnya Usahakan semua pakaian yang kita gunakan dicuci dan mandi sebelum masuk ke kandang sapi kita Itu untuk mencegah bakteri dari luar masuk ke area kandang kita, sobat tenak Nah tips berikutnya, menjaga kebersihan sapi dan kandangnya, sobat tenak Selanjutnya, disemprotkan disinfektan Untuk membunuh bakteri pada lingkungan kandang sapi dan di tubuh sapi, sobat tenak Nah tips selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu Menjaga kesehatan atau meningkatkan daya tahan tubuh tenak sapi Dengan cara menyuntikkan antibiotik dan vitamin Agar tenak sapi kita tidak mudah terkena penyakit atau virus, sobat tenak Dan juga untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuhnya, sobat tenak Nah untuk contoh obat yang saya gunakan untuk mengatasi atau mencegah penyakit PMK ini Saya menggunakan antibiotik yang mereknya Fat Oxy LA, sobat tenak Vitaminnya saya menggunakan Jektafit B12 Untuk obat ini saya beli di marketplace, sobat tenak, di Lazada Sobat tenak bisa membelinya di sana Nah untuk cara pengaplikasiannya Dilakukan dengan cara disuntikkan, sobat tenak Disuntikkan secara intramuskular Atau tembus ke dalam daging, sobat tenak Nah untuk dosisnya disini saya menggunakan antibiotik 5 mili Dan juga vitamin B12 nya saya menggunakan 5 mili, sobat tenak Nah sebelum melakukan penyuntikan Terlebih dahulu kita sterilkan alat suntik kita Dan juga di area permukaan obatnya, sobat tenak Agar steril, agar tidak terjadi abses pada ternak sapi kita Ini adalah kisu alkohol, sobat tenak Ini caranya, sobat tenak Jarumnya kita oleskan kapas alkohol, sobat tenak Agar steril Dan juga permukaan obatnya, sobat tenak Nah selanjutnya kita melakukan pengambilan obat, sobat tenak Nah ini sudah 5 mili, sobat tenak Nah mari kita suntikan ke ternak sapinya, sobat tenak Nah sebelum melakukan penyuntikan di area yang akan kita suntikan Usahakan kita tepuk-tepuk terlebih dahulu, sobat tenak Agar tenak sapinya tidak kaget saat kita melakukan penyuntikan Tepuk-tepuk terlebih dahulu, sobat tenak Tepuk terlebih dahulu, sobat tenak Nah setelah antibiotik kita suntikan, kita lanjut untuk menyuntikan vitamin B12, sobat tenak Ini dosisnya sama, 5 mili Nah ingat sebelum pengambilan obat Kita oleskan dulu kapas dan alkoholnya pada jarum suntiknya, sobat tenak Nah ini adalah vitamin B12, sobat tenak Warnanya merah, sobat tenak Ini kita suntikan di area yang berbeda, sobat tenak Di lehernya sebelah kiri Karena tadi kita suntikan di leher yang sebelah kanan, sobat tenak Nah jika sahabat tenak Belum memiliki obat-obatan untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK Sobat tenak bisa menjaga kesehatannya dengan cara pemberian jamu, sobat tenak Jamu tradisional Nah dengan pemberian jamu tradisional yang rutin Itu juga dapat meningkatkan daya tahan tubuhnya, sobat tenak Nah untuk jamu yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh tenak sapi Sobat tenak bisa tonton videonya di pojok kanan atas, sobat tenak Nah karena selain saya memiliki obat-obatan untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku Saya juga memberikan jamu tradisional, sobat tenak Agar tenak sapinya lebih terjaga stamina-nya dan tidak mudah sakit, sobat tenak Nah itulah beberapa cara yang dapat kita terapkan dalam pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang bisa kita lakukan, sobat tenak Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn